Pemerintah Kota Tanggerang melalui Dinas Pendidikan dan Persatuan Guru Republik Indonesia menyambut Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke 75 tahun dengan menggelar seminar guru. Seminar dilakukan dan diikuti guru secara luring maupun daring dengan tujuan menciptakan guru hebat di tengah pandemi COVID-19. Mengingat peran guru, selama kegiatan belajar mengajar dituntut lebih berinovasi selama menerapkan pembelajaran jarak jauh. Mungkin kita akan mengembangkan dari masing-masing COVID-19 dan kita harus berpintang. Berharap bahwa guru-guru masa kini adalah guru-guru yang berinovasi dan kreatif bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Apalagi di masa pandemi ini, kondisi pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh, setiap guru harus bisa mengembangkan kemampuannya. Tentunya yang pertama, kita menerapkan protokol kesehatan. Itu sudah pasti. Kemudian yang kedua, kita sudah melaksanakan PJJ. Dan mungkin sebentar lagi kita akan KPM secara tetap muka. Nah, kita semua mengharapkan bahwa guru-guru itu semakin profesional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanggerang yang juga Ketua PGRI Kota Tanggerang. Jamaludin menyatakan telah memastikan pada awal tahun 2021 sekolah diperbolehkan menggelar KBM tatap muka dengan sejumlah persyaratan. Intinya bahwa sekolah itu di bulan Januari sudah dibolehkan untuk bertatap muka. Tapi tidak diwajibkan. Artinya boleh, intinya boleh. Dan kita Kota Tanggerang sudah mempersiapkan nanti mungkin dalam waktu dekat ini kita akan sudah bekerjasama dengan Satgas COVID yang ada di Kota Tanggerang dan Kecamatan. Dan kemarin juga kami sudah rapat dengan Pak Sekretaris Daerah, dengan ASDA dan Dinas Kesehatan semuanya. Jadi dari sekarang kita ingin menyiapkan setelah turuan arti kesiapan sekolah seperti apa. Tim Liputan Sultan TV dari Kota Tanggerang memberitakan.